Hai Oke teman-teman selamat datang lagi di channel kesayangan kita semua Iwan Hirnawanyo Oke teman-teman di video kali ini saya akan mau ini teman-teman eh unboxing dan review teman-teman kali ini bukan apa ya beda dari biasanya temen-temen jadi kali ini saya akan unboxing sebuah growpak teman-teman jadi growpak ini growpak untuk jualan nah sebelumnya kan saya jualan bakso goreng teman-teman bakso goreng lapis telur nah saya banting setir saya rubah menjadi growpak ini teman-teman khas dari Garut jadi growpaknya seperti apa Oke simak videonya jangan di skip karena ini bisa menjadi apa ya teman-teman inspirasi kalau kalian ingin membuat growpak juga harganya sangat murah teman-teman Oke seperti apa growpaknya kita lihat videonya teman-teman Oke saya akan unboxing growpak baru yang sudah saya pesan di pemasanan growpak nah dan ini adalah ini adalah growpak telur gulung zaman 0 teman-teman nah Oke akan saya review oke ini masih di bungkus plastik akan saya unboxing dulu penutupnya nah ini saya pesan dengan harga yang cukup murah teman-teman sekitar eh 3 juta ya teman-teman 3 juta pas nah ini untuk grupa ukuran segini ini ini tergolong sangat murah teman-teman dengan desain yang sangat tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Hai tapi sangat pas Oke kita dekatkan dulu kameranya nah seperti inilah penampakan growpak telur gulung zaman 0 ini desain ini asli dari Garut ya teman-teman konsepnya saya mengambil dari daerah Garut karena banyak teman-teman yang jualan telur gulung kaya ini adalah daerah Garut Oke kita lihat bagian ini bagian dan samping ini debat samping depan ini adalah tarian buat motor Oke lalu ini adalah apalagi nih seperti inilah bisa kalian lihat nah ini ada kompor sama wajannya nah kita buka dulu nah ada tiga teman-teman kompornya ada tiga cetekannya dan itu wajannya dan ini buat eh payung teman-teman buat payung nah dan ini buat menaruh sesuatu Hai sesuatu botol-botol Hai dan ini juga menaruh botol-botol Hai nah di dibawah ini Hai ntar kita kita lihat dulu di depan nah ini tulisan itu sudah saya modif ya teman-teman sebelumnya saya cuma stainless aja ini itu sudah saya blok hitam dan saya kasih tulisan telur gulung zamano Hai nah bisa kalian lihat sangat keren sekali Hai saat keren sekali Hai untuk tulisan bisa memakai scotlet teman-teman nah kita cek di bagasi bagian samping kiri ini Hai nah itu ada gas Hai di dalamnya bisa menaruh gas dan bisa menaruh barang-barang juga oke kita cek lagi dan ini adalah etalase etalase deket tarikannya nah bisa bisa buat menaruh sesuatu juga nah itu ada kancing ada ada kuncinya juga ada kuncinya juga ada kuncinya juga dan dibawah juga sama ada bagasi kecil juga bisa menaruh apa misalkan uang atau apa bisa ditaruh disitu kita lihat di bagian samping kiri itu juga etalase buat menaruh telur teman-teman nah bisa kalian lihat itu tatakan telur kita tutup dulu jadi ini 3 juta dengan desain yang sangat bagus dan komplit teman-teman ini ada juga bagasi buat menaruh sesuatu juga dan kita cek di bagian bawah yang tengah ini juga bagasi buat menaruh sesuatu juga semua komplit ya teman-teman ada kancing ada kuncinya ini juga di bagian bawah bagian kanan bawah ini juga untuk menaruh sesuatu nah bisa kalian lihat nah seperti ini 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 buat jualan telur gulung ya teman-teman kalau misal kalian ingin jualan yang lain bisa juga dengan kalian modif-modif sedikit dan bannya menggunakan ban metik teman-teman nah harganya sangat murah dengan cukup 3 juta ini akan saya buat untuk jualan nah oke ini akan saya praktekkan dulu pembuatan telur gulungnya seperti ini sekalian lihat nah ini bukan di daerah asgar ya teman-teman tapi saya meniru konsep di daerah garut teman-teman konsepnya kan seperti ini nah seperti ini teman-teman Bukan sebelumnya saya adalah penjual bakso goreng lapis telur yang sekarang banting setir menjadi jualan telur gulung zaman 0 seperti ini teman-teman sangat mudah sekali nah bisa kalian lihat ini pertusuknya seribu ya teman teman pertusuknya seribu dan yang putih itu adalah tepung nah fungsi dari tepung itu adalah untuk mengaitkan ini teman teman tusuknya biar lengket biar bisa digulung kalau tidak pakai tepung sebenarnya bisa kalau sudah ahli tapi kalau untuk pemula seperti saya lebih enak menggunakan tepung untuk menggulungnya lebih mudah nah seperti itulah gerobak ini untuk jualan telur gulung ini oke kita praktekkan lagi jadi kenapa harus menggunakan plat seperti ini karena untuk telur gulung tanpa minyak memang harus seperti ini teman teman kalau biasanya kan pakai minyak yang sangat banyak dan kalau sudah digunakan berulang ulang kan berbusa teman teman jadi kalau telur gulung ini dia cuma menggunakan sedikit minyak dioles saja dan lebih sehat teman teman bebas dari minyak yang berulang ulang jadi lebih sehat lebih nikmat rasanya pun lebih mantap dan lebih gurih teman teman oke seperti itulah pertusuk kita menjualnya dengan harga seribu teman teman oke itu tadi adalah unboxing dan review review sedikit mengenai gerobak baru yang sudah saya pesan untuk jualan telur gulung teman teman telur gulung zaman 0 oke cukup sekian video dan saya semoga menjadi inspirasi saya Iwan Hirnawanyu sampai ketemu lagi di video saya yang bermanfaat lainnya oke mantap selamat menikmati